Kalau zaman fitnah sudah ada berpikir tumbuhlah kepada agama Jangan sampai Anda meninggalkan kehidupan yang abadi demi kehidupan yang sana Allah jelaskan dalam surat Al-Fajr Dia mengatakan Ya Laitani, coba kalau aku lakukan sesuatu untuk kehidupanku, padahal dia sudah mati Berarti kehidupan ini bukan di dunia kehidupan di akhirat Orang yang paling berbahagia adalah orang yang nafasnya sudah habis sudah putus, sudah mati tapi pahalannya masih mengalir Bayarkan berapa orang Islam penjilan-penjilan cari jabatan, cari harta cari muka sama atasannya, dia jual agamanya dengan harga orang Sekarang dia sudah mati Orang mengutarakan kalimat-kalimat yang dulu dia pernah utarakan Betapa banyak dosa-dosa yang dikirimkan kembali Sebagaimana ada sedekah jenia, ada juga dosa jenia Kalau antum tidak mau berbuat baik Jangan sekali-kali membuat peraturan untuk menghalangi kebaikan Karena orang yang menghalangi kebaikan Nanti suatu waktu masuk sampah sejarah Berikan-berikan yang ada di depan kita yang kena dengar suaranya Seperti yang ada kata abu-abu itu Semacam abu jahal dan seterusnya Ini mereka nanti masuk sampah sejarah Seperti dengan fir'aun Allah muliakan Musa alaihissalam Dan fir'aun masuk sampah sejarah Bahkan Allah selamatkan Pada hari ini aku selamatkan jasadmu Agar menjadi contoh dan ibrah Untuk mereka yang melambat batas Assalamualaikum Bersama Saling Sapa TV Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya